Harga ayam, 2 ekor ayam 800 ribu. Hampir sejuta loh. Hampir sejuta ini kayaknya kalau misalkan kita di Jakarta 800 ribu itu justru bisa 10 ekor ayam mungkin ya. Mungkin itu tadi 800 ribu ayam, di daerah mungkin 2 lusin ekor ayam mungkin. Mungkin bisa jadi. Ya pemirsa kita kak informasi selanjutnya pemirsa, jika sebenarnya warga dikejutkan dengan teror ular kobra, ratusan pelajar sekolah dasar di Pangkal Pinang ini gatal-gatal karena serangan ulat bulu. Dan selain di Pangkal Pinang, salah satu rumah warga di Jawa Timur juga diserang ribuan serangga. Ratusan pelajar di sekolah dasar negeri 37 Pangkal Pinang Bangka Blitung ini dihebohkan serangan ulat bulu yang mengakibatkan pelajar gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Dan beberapa di antaranya mengalami demam sehingga tidak bisa bersekolah. Pihak sekolah melakukan pembersihan seadanya dengan cara membuat asap dari sabut kelapa yang dibakar dengan tujuan ulat bulu yang terkena asap ini jatuh sehingga mudah dikumpulkan untuk dibuang. Anak-anak itu tidak tahu dari mana kalau sudah terkena dengan wabah itu semua badannya gatal-gatal. Kecil-kecil gatal semua mereka tidak bisa belajar gatal-gatal ya. Saya juga belum mengetahuinya kemarin, baru dikasih informasi kemarin. Dan untuk sekolah itu mengobatinya seadanya saja dengan menggunakan minyak berputih. Tapi kan kami langsung ke filmasi ke pihak Pukesmas untuk segera menindaklanjuti mengobati situasiwa yang terkena. Ada juga gurunya yang kenal. Tim medis dari Puskesmas Taman Sari Pangkal Pinang langsung memeriksa kesehatan dan memberikan pertolongan medis bagi pelajar yang terkena serangan ulat bulu agar tidak berdampak pada iritasi kulit. Sementara itu di salah satu rumah warga yang berada di desa sumber anyar kecamatan Jati Banteng, Situbondo, Jawa Timur, terjadi serangan ribuan serangga misterius. Untuk mengurangi populasi serangga misterius ini, perangkat desa lakukan penyemprotan pesticida, namun jumlah populasi serangga semakin meningkat. Pembakaran serangga pun dilakukan warga menggunakan kayu dan limbah tanaman jagung. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Situbondo belum bisa memastikan jenis serangga ini. Teman-teman juga sempat masih meragukan untuk menentukan ini, hewan ini, belum sih. Karena kita perlu uji lab dulu. Berhati-hati dan waspada. Karena bagaimanapun, apakah kalau dengan banyaknya seperti ini, ya kita harapkan lah. Diduga serangga berasal dari area persawahan yang tidak jauh dari salah satu rumah warga yang terserang. Masyarakat pun diimbau untuk menjauhi serangga ini. Tim Liputan, Ainews, melaporkan.